Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Penilaian Pengetahuan Bab 1 Pai Kelas 10 di buku Kurikulum Merdeka Langsung saja, kita bahas nomor 1 Perhatikan tabel berikut Ini kalimatnya Dan ini artinya Pasangan yang tepat adalah A, B, C, D, atau E Nah, untuk nomor 1 Jawaban yang tepat Yaitu pada opsi C 1C, 2D, 3B, dan 4A Itulah pasangan yang tepat untuk jawaban nomor 1 Silahkan teman-teman conteng pada opsi C untuk jawaban nomor 1 Lanjut ke nomor 2 Berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 Ditegaskan bahwa Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak Kebenaran tersebut Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini Zabur kepada Nabi Dawud dan Injil kepada Nabi Isa Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan Kitab-Kitab terdahulu Dalam hal ini Al-Quran berfungsi sebagai A, Muhaimin B, Mutakabir C, Mutawatir D, Mursid Atau E, Murabbi Untuk nomor 3 Silahkan teman-teman conteng pada opsi A Yakni Muhaimin Lanjut ke nomor 4 Dalam kedudukannya sebagai pemelihara Al-Quran memelihara dan mengkukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal Dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa Berikut ini merupakan bukti ajaran Islam bersifat universal adalah A, Membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya B, Ajaran yang mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia Setiap C, Setiap orang berat menyampaikan isya Al-Quran kepada orang lain D, Memperluas peluang manusia untuk masuk surga Atau E, Tidak ada syarat tertentu untuk melaksanakan ajaran Islam Untuk nomor 4 Silahkan teman-teman conteng pada opsi B Yakni Ajaran yang mudah dilakukan oleh seluruh golongan manusia Lanjut ke nomor berikutnya Nomor 5 Umat Islam diperintahkan untuk berombo-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan Dan menghindari perdebatan yang tidak perlu Hingga menghabiskan waktu sia-sia Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam penerapan Menerapkan pasta bikul khairat adalah A, Kurangi ilmu untuk memahami Al-Quran B, Merasa dari paling benar dan menganggap pihak lain sesat C, Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten D, Merasa cukup dengan amal yang dilakukan Atau E, Tidak mau menerima nasihat dari orang lain Untuk nomor 5 Silahkan teman-teman conteng pada opsi C Yakni memiliki pendirian yang teguh dan konsisten Lanjut ke nomor berikutnya Nomor 6 Perhatikan potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini Arti dari potongan ayat tersebut adalah A, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah B, Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang C, Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya D, Kalau Allah menghendaki nisya kamu dijadikannya satu umat saja E, Allah hendak menguji kamu terhadap dunia yang telah diberikannya Untuk nomor 6 Terjemahan yang tepat dari ayat ini adalah pada opsi D Kalau Allah menghendaki nisya kamu dijadikannya satu umat saja Silahkan teman-teman conteng pada opsi D untuk jawaban nomor 6 Lanjut ke nomor 7 Perhatikan potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 berikut ini Ayat yang bergaris bawah di bawah Bergaris bawah mengandung hukum bacaan Ini yang bergaris bawah A, Mad Jais Man Fasil dan Idul Khom Bilaguna B, Mad Wajib Mutasil dan Idul Khom Bilaguna Etos kerja bukan hanya bertunyaan memenai kebutuhan hidup duniawi Tetapi ada tujuan mulia yakni A, mencapai pangkat tertinggi B, memperoleh harta yang meribah C, sebagai bagian ibadah kepada Allah Dia dimuliakan oleh masyarakat Atau E, mendapatkan ketenangan hidup Untuk nomor 8 Tentu saja jawabannya C Sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 9 Bekerja keras merupakan perilaku mulia yang harus dilakukan setiap muslim Diantara tujuan bekerja dalam Islam adalah menolak kemungkaran Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur Kemungkaran tersebut adalah A, memiliki cita-cita yang terlalu tinggi B, rasa malas dan berpangkut tangan C, sulit membedakan antara kebaikan dan keburukan D, mendapatkan sumbangan dari orang lain E, tergarak untuk memperbanyak ibadah Untuk nomor 9 Jawabannya yaitu pada opsi B Yakni rasa malas dan berpangkut tangan Lanjut ke nomor 10 Seandainya Allah menghendaki niscaya umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Akan dijadikan satu umat saja Tetapi hal ini tidak dikendaki oleh Allah Hikmah yang dapat diambil adalah A, manusia memiliki nasib berbeda-beda B, agar dapat berlomba dalam kebaikan C, terciptanya kehidupan baru di bumi D, memperluas kewenangan manusia dalam mengolah bumi E, semua manusia dikendalikan oleh takdir Untuk nomor 10 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi E Ini semua manusia dikendalikan oleh takdir Oke teman-teman Itu untuk jawaban vilain ganda Kita lanjut pembahasan esainya Nomor 1 Kehidupan manusia diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis Allah menganjurkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan Nabi SAW mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmala Mengapa saat mengawali suatu amal kebaikan Harus dengan membaca basmala dan berdoa kepada Allah Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin disini Alasan harus mengawali dengan membaca basmala dan berdoa kepada Allah Pada saat melakukan amal kebaikan adalah agar semua amalan kebaikan yang hendak dilakukan Mendapat ridho dari Allah Mendapat ridho dari Allah merupakan tujuan utama beribadah bagi orang yang ikhlas dalam beribadah Ini untuk nomor 1 Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 2 Setiap ajaran Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat Termasuk ajaran fasta bikul khairat Sifat mulia ini akan mendatangkan banyak manfaat Baik bagi diri sendiri maupun orang lain Sebut dan jelaskan manfaat fasta bikul khairat dalam kehidupan sehari-hari Nomor 2 jawabannya sebagai berikut Manfaatnya sebagai berikut Fasta bikul khairat adalah beromba-lomba dalam kebaikan Yaitu kita bisa melakukan memperbanyak kegiatan yang bermanfaat untuk bekal kita di akhirat Manfaat fasta bikul khairat dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah Yang pertama kita tidak menyanyiakan waktu Yang kedua setiap energi yang kita perbuat Setiap energi kita tersalurkan ke hal-hal yang positif Yang ketiga terhindar dari godaan setan Jika teman-teman kurang puas dengan jawaban ini Silahkan teman-teman tambahkan lagi jawaban lainnya Kita lanjut ke nomor 3 Beromba dalam kebaikan dapat dilakukan oleh setiap muslim dimanapun ia berada Lebih dari itu Islam sangat menganjurkan agar bersegara melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan etos kerja tinggi Mengapa seorang mukmin harus bersegara dalam beromba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja Nomor 3 jawaban disebut berikut Seorang mukmin harus bersegara dalam beromba-lomba dalam kebaikan dan beretus kerja Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Di samping itu tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang Bisa jadi malam ia beriman esoknya sudah tidak memiliki iman Atau malam ia masih sholat berjemaah di masjid pagi terjumus dalam kemaksiatan Allah SWT berfirman Beromba-lomba kamu untuk mendapatkan ampun dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah mempunyai karunia yang besar Quran Surat Al-Hadad ayat ke-21 Jadi untuk nomor 3 Silahkan teman-teman salin jawabannya Bisa adalah sebagai berikut Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 4 Pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan Tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama Akan memperkelatari persaudaraan di antara sesama Mengapa bisa demikian? Jawabannya sebagai berikut Pesaing bukan musuh Lanjut ke nomor 5 Quran Surat Al-Taubah ayat 105 Berisi pesan-pesan mulia yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari Sebagai pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Taubah ayat 105 Jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman lihat disini Ayat ini bisa dipahami dari dua sisi yaitu berupa ancaman bagi orang-orang yang menentang perintah Allah Seakan-akan mengatakan melakukan sesukamu karena perbuatan itu akan diperlihatkan kepadamu dengan segala akibatnya Dan sisi lainnya dari segi motivasi untuk melakukan kebaikan bagi mereka yang beramal soleh Ini seperti yang diungkapkan oleh Aisyah radiyallahu anhu Jika kamu melihat seseorang melakukan kebaikan, ucapkanlah Jika kamu takjub dengan perbuatan baik seseorang, maka katakanlah, kerjakanlah karena Allah dan Rasulnya Serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu Kedua, bahwa perbuatan seseorang akan ditampakkan kepada orang lain di dunia ini Yang baik akan ditampakkan kebaikannya, yang buruk juga akan ditampakkan keburukannya Walau perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi Ketiga, pelajaran yang terpenting adalah motivasi untuk berbuat baik Berbuatlah, bekerjalah, berkaryalah, karena karya dan perbuatan akan dilihat Untuk nomor 5, silakan teman-teman salin jawabannya Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan Pai kelas 10, halaman 24 sampai dengan 28 Pilihan ganda dan esai Penilaian pengetahuan bab 1 di buku kurikulum merdeka Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!